Saya sudah sering bilang, NU itu bukan Islam, tapi agama Nusantara. Sudah dipercaya, tapi tidak. Soalnya kita berusaha NU. Kuatnya ahli sunnah di Indonesia bergabung dengan NU. Saudara-saudara kuat. Tapi ini sangat kaya. Ahli sunnah ini sangat mudah diremek. Alhamdulillah di Indonesia ada yang ada yang ada di NU. Ini Alhamdulillah. Sebab kita berusaha di NU, kita berusaha dengan ahli sunnah. Nah ini, ada orang yang menghubungi seorang, NU, NU. Ini adalah Wahabi. Wahabi. Ini yang akan merusak kepada NU. Ini situasi yang akhir-akhir kata sudah dihubung. Jadi mulai ini dengan tenang. Ini yang paling penting adalah NU yang kita perjuangkan. Sampai NU diganggu. Sampai NU yang mengganggu. Ini adalah Wahabi. Yang akan merusak dalam skala bidang kali Wahabi ini. Supaya NU bisa rusak. Termasuk NU yang menghubungi. Ini adalah Wahabi yang menghubungi. Sehingga saya menghubungi Wahabi yang menghubungi. Ini adalah Wahabi yang menghubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya bangkakan. Ini baru satu hari nih. Masuki bulan Ramadan. Ada orang yang mancing-mancing gitu. Aduh. Tapi gak apa-apa. Ini bagian daripada jihad. Ya. Sekali lagi ini bagian daripada jihad. Ketika ada orang-orang yang tetap mengoyok-ngoyok. Mengoyok-ngoyok kesatuan. Mengoyok-ngoyok Pancasila. Mengoyok-ngoyok kebinekaan. Mengoyok-ngoyok perbedaan. Maka bagi saya. Itu jihad untuk melawan mereka semua. Minimal. Opininya kita lawan. Minimal kesesatannya. Jangan sampai menyebar ke seluruh anak bangsa. Kalau dibiarkan. Opininya berkeliaran. Maka ini akan menjadi percikan. Yang pada akhirnya akan meledak. Dan akan menghadirkan kekacauan. Ini yang kita tidak harapkan. Ini ada orang. Di twitter viral nih orang tuh. Nama twitternya. Silahkan cek. Silahkan cek. Cari. Ya. Cari searching di twitter. Namanya. Spiritualitas Tauhid Ilmiah. Itu nama akun twitternya. Silahkan cari ya. Spiritualitas. Tauhid Ilmiah. Dia membuat status. Ini menghina namanya. Ini memojokkan namanya. Bener-bener ini ya. Saya sudah sering bilang. NU itu bukan Islam. Tapi agama Nusantara. Oh. Coba. Sekali lagi. Ini. Ini jelas penghinaan nih ya. Dia mengatakan NU itu bukan Islam. Tapi agama Nusantara. Kalau dia mengatakan bahwa NU bukan Islam. Berarti seluruh orang yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Itu adalah bukan orang-orang Islam. Sebegitu kacaunya dia upset gitu loh. Di dalam menghadirkan kebencian. Kepada Nahdlatul Ulama. Tapi agama Nusantara. Jika mereka menyerang Islam. Itu halal darahnya. Jika mereka menyerang Islam. Itu halal darahnya. Coba pemahaman seperti ini nih. Ini saya kira harus diciduk nih orang. Gak bisa dibiarkan orang seperti ini. Mohon maaf bulan puasa. Tapi bagi saya ini penting sekali. Karena ini sudah sangat luar biasa. Fitnah yang sangat menuduh. Mengatakan bahwa NU itu bukan Islam bos. Tetapi agama Nusantara. Kalau mereka menyerang Islam. Halal darahnya. Aduh. Sudah. Jadi. Saya sudah. Sudah gak bisa menerka. Bagaimana cara dia berpikir. Sehingga kemudian menghadirkan narasi seperti ini. Apa argumentasi kuatnya gitu loh. Kok bisa mengatakan bahwa NU bukan Islam gitu. Katanya spiritualitas tauhin ilmiah. Dimana ilmiahnya. Ini jelas satu kali lagi ini penghinaan. Dan ini saya kira patut untuk diviralkan. Ini berkenaan. Kalau saya lihat itu. Dengan penolakan viranda. Di Sulawesi Selatan ya. Tuh. Penolakan si firanda. Ustadz wahabi tuh. Jelas berarti kan yang nulisnya ini juga kemudian wahab rot. Wahab rot juga. Yang jelas satu kali lagi. Wahabi ini. Pemahamannya. Itu virus. Yang akan menebarkan kekacauan di Indonesia. Dan harus dihentikan memang. Apa. Jalur. Jalur penyebaran virus ini memang harus dihentikan. Salah satu jalurnya itu ya viranda. Harus dihentikan. Ya. Harus dihentikan. Aduh. Spiritualitas tauhin ilmiah. Hmm. Ini. Satu kali lagi penghinaan. Yang sangat berat. Ini penghinaan yang sangat berat ini. Lanjut nih. Jika dia berdamai wajib kita hormati. Untuk umat Islam yang berakidah tauhid. Wasfaedai NU. Menyusup bagaikan virus ke keluarga kita. Mereka akan membunuh akidah tauhid menjadi akidah nusantara. Ente lahir tahun kapan bos. Ini orang lahirnya tahun kapan. Kok bisa mengatakan bahwa NU itu adalah virus. Dia akan melencengkan akidah. Dia akan melencengkan tauhid. Sebelum ente lahir NU sudah hadir. Aduh gimana. Ini. Tapi. Tapi kalau misal ditanggapi secara serius juga. Saya kira sangat. Sangat bodoh sayanya. Mereka kan. Tidak usah ditanggapi secara serius. Dia juga tidak serius kok. Ya. Otaknya tidak serius dia. Cuma ketololannya yang serius. Jadi. Kalau ketololannya yang serius yang menonjol. Kita hadapinya. Kita lawannya. Bukan dengan. Dengan ilmu. Bukan dengan. Dengan. Dengan kita mencari referensi banyak-banyak. Ya. Tidak usah. Ya. Kita juga. Dengan ketololan aja. Tetauan aja. Karena jelas. Satu kali lagi. Dia itu. Yang pertama. Sudah jelas penghinaan. Yang kedua. Orang-orang seperti ini. Gak bisa dihadapi dengan akal yang sehat. Gak bisa. Udah. Sudah benar-benar. Tololnya sudah sangat akut ini. Satu kali lagi. Tololnya sudah sangat akut ini. Masa mengatakan bahwa NU bukan. Bukan Islam. NU bukan Islam. Kalau dia menyerang. Alah darahnya. Hati-hati. Jaga keluarga dari virus orang-orang NU. Aduh. Ente bakal ditertawakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini si spiritual. Kalau saya melihat. Ciri-ciri mukanya memang. Ala-ala kadrunniyah. Ala-ala kadrun wahabrut. Tipe-tipe mukanya gitu loh. Bukan rasis. Tapi ya memang. Ente sudah keterlaluan. Makanya di awal. Makanya di awal saya. Apa namanya. Menampilkan. Ceramah dari Kiai Haji. Anwar Mansur. Lil Boyo. Supaya. Kalau beliau yang ngomong. Ya. Lebih valid. Terverifikasi. Oh virus wahabi ini. Sudah benar-benar sangat akut. Menjalar. Bahkan kemudian. Logika mereka itu. Dibalikan. Tatanya NU lah yang virus wahabi. Bukan. Siapa yang pendatang disini. Cok. Kan gitu. Ini harus ditangkap sih. Saya kira. Karena sudah sangat menghina ini. Mengatakan NU bukan Islam. Coba. NU bukan Islam. Bunuh aja. Kalau mereka menyerang Islam. Tolol. Mudah-mudahan manfaatnya. Dan jangan kita tiru dia. Jangan ada masyarakat Indonesia yang meniru dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.